Polisi melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap kerangka ibu dan anak yang ditemukan di Kompleks Tani Mulya Indah, RT Oktober 15, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Seperti diketahui, kerangka ibu dan anak bernama Iguh Indah Hayati, 55, dan Elia Immanuel Putra, 24. Tersebut ditemukan di dalam kamar rumahnya, namun hingga saat ini penyebab kematiannya masih belum diketahui, Kapol Rescimahi, AKBP Trisuhartanto mengatakan, pemeriksaan psikologi forensik. Terhadap dua kerangka itu merupakan terobosan terbaru dengan melibatkan tim dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR. Pemeriksaan psikologi forensik itu dilakukan agar kita bisa mengetahui kejiwaan korban walaupun sudah meninggal. Ujarnya saat dihubungi, Selasa, 6 Agustus 2024, langkah tersebut juga dilakukan agar nantinya bisa disimpulkan terkait penyebab kematian ibu dan anak itu karena akan diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP. Selain dari tim Labfor, Pol Rescimahi juga melakukan pemeriksaan psikologi forensik kepada korban sehingga untuk kesimpulan nanti diambil dari pemeriksaan saksi-saksi dan juga dari skientifik identifikasi. Kata Tri, tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan tes DNA dan toksikologi untuk mengungkap kematian ibu dan anak tersebut agar nantinya temuan kerangka ini bisa terang-benderang, saat ini kami menunggu hasil pemeriksaan DNA dan toksikologi. Racun, dari puslab for Polri. Ucapnya, selain itu, pihaknya juga sudah memeriksa sebanyak orang sebelah saksi terkait penemuan kerangka ibu dan anak tersebut, tetapi hingga saat ini masih belum ada titik terang, saksi yang diperiksa itu diantaranya yang diduga suaminya. Kemudian nama-nama yang tertera di dinding, kemudian RT setempat RW setempat, tetangga serta keluarga, kata Tri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!